Total penghuni ruang isolasi COVID-19 di rumah sakit Dr. Surotongawi terhitung 14 pasien. Meski begitu, sebagai antisipasi terjadinya lonjakan pasien COVID-19 pada gelombang ketiga ini telah dipersiapkan oleh pihak rumah sakit rujukan tersebut. Rumah sakit Dr. Surotongawi menyiapkan berbagai kemungkinan bila terjadi lonjakan pasien COVID-19. Hingga kini terdapat 14 pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di RSUD milik Pemkap Ngawi itu. Direktur RSUD Dr. Surotongawi Dr. Agus Priambodo menyebutkan belasan pasien yang dirawatnya tersebut cukup kompleks baik dari rujukan puskesmas, hasil tracing hingga pasien yang langsung datang ke RSUD Dr. Suroto. Menurutnya, secara keseluruhan, kondisi pasien tersebut terus membaik. Sedangkan rawat inap di RSUD Dr. Suroto untuk pasien COVID-19 menyesuaikan dengan peningkatan pasien COVID-19 setiap harinya. Sebagai upaya antisipasi, jika sewaktu-waktu ada lonjakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19, pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 220 tempat tidur. Termasuk stok oksigen yang sangat mencukupi, seiring dengan sudah dimilikinya generator oksigen di rumah sakit. Di kondisi saat ini, pasien yang kita rawat di ruangan isolasi ada 14 orang. Semuanya konfirmasi positif. Saat ini, kondisi baik semuanya. ICU yang kita siapan saat ini belum terpakai karena kondisi pasien tidak ada yang memberat. Jadi, kita hanya rawat di ruang isolasi biasa. Kalau tingkat kesembuhan pasien sendiri, seperti apa untuk pasien positif COVID-19? Saat ini, hampir semua pasien yang kita rawat pulang dengan sembuh. Sudah 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir ini, sudah tidak ada lagi kasus kematian yang ada di tempat kita. Bahkan 2 bulan terakhir ini, ICU kita tidak pernah terpakai. Karena kondisi pasien yang kita rawat tidak ada yang memberat. Pak, 14 pasien ini mereka berasal dari hasil tracing atau memang karena sakit terus dirawat semuanya? Bermacam-macam. Ada yang hasil tracing dari teman-teman di puskesmas, ada yang rujuan dari puskesmas, ada juga yang pasien yang datang secara pribadi ke rumah sakit kita. Pak, kalau ruang perawatan atau isolasi masih sama tidak dengan tahun sebelumnya atau hasil pengurangan? Jadi ruangan kita itu kita tarik ulur ya, artinya ketika pasien sedikit ya nanti ruangan kita pakai untuk yang pasien yang sakit biasa. Nanti ketika membludak seperti kemarin ya praktis hampir sampai 75 persen kapasitas rumah sakit kita, kita peruntukkan untuk COVID-19. Jadi kalau misalnya ada lonjakan nanti siap gitu ya? Kita sudah siap, ya kita sudah siapkan sampai 220 tempat tidur untuk antisipasi kalau-kalau terjadi lonjakan kasus COVID-19. Agus menambahkan, sejak terjadi peningkatan kembali pasien COVID-19 satu bulan belakang, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di era Sudai Dr. Suroto mencapai 100 persen. Bahkan pihaknya menyatakan jika selama 4 bulan terakhir tidak ada pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Itu Wahyu, JDP, Gawi.